Intro Pemirsa Wakil Gubernur RKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa perhelatan Formula E bukanlah ajang mencari keuntungan. Ajang balap mobil listrik ini adalah bentuk dari komitmen untuk mengurangi polusi di ibu kota. Arija menyebutkan balapan mobil listrik ini merupakan bentuk komitmen untuk mengurangi polusi dalam program Jakarta Langit Biru. Menurutnya ajang ini juga bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan mobil listrik sehingga Jakarta bisa menjadi kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat. Sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta Topaz Syamsul mengatakan penjualan tiket Formula E yang banyak diborong oleh warga negara asing tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya hal itu justru berdampak positif bagi perekonomian. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra ini mengatakan siapa yang akan membeli tiket tidak perlu dipersoalkan, terlebih tujuan digelarnya acara bergengsi ini untuk menarik perhatian wisatawan. Hal ini baik bagi roda perekonomian yang juga membantu memperkenalkan Jakarta di kancah internasional. Perhelatan besar ini berpotensi memberikan efek positif bagi warga ibu kota. Dan kita masih berbincang bersama dengan Ahmad Syahroni, Ketua Pelaksana Formula E. Ada Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PD Perjuangan dan Bang Effendi Saputra, Ketua DPP Pemuda Perindo. Saya ingin kembali ke Bang Syahroni. Bicara tadi menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bang Gilbert. Bicara tentang ini banyak ruginya. Kalau dari Anda, apa untungnya Formula E? Yang pertama, simpel dan sangat mudah kita pahamin semua orang. Karena ini adalah bagian dari branding negara. Bukan branding Anies Baswedan, bukan branding Jakarta, tapi ini adalah branding negara Republik Indonesia. Itu aja udah. Baik, jadi ini yang dijadikan sebagai terdepan adalah Indonesia ya, bukan Jakarta ya? Bukan. Ini adalah eventnya Indonesia, bukan eventnya Jakarta, apalagi event terkait dengan politik yang sedang hangat untuk periode 2024. Bukan. Ini adalah produknya event negara, eventnya Indonesia. Baik. Dan kalau bicara tentang dampak bagi masyarakatnya sendiri, apa dari Formula E ini? Dampak bagi masyarakat yang sekarang lagi dilaksanain adalah sekitarannya. Kita mengundang 100 UMKM yang akan berlaga di acara pada hari Minggu tanggal 4 tersebut. Semua UMKM kita libatkan. Masyarakat tentunya dalam sekitaran kegiatan di Ancol misalnya, banyak manfaat. Mereka sudah terlihat buat-buat kaos Formula E, ada topi di sana. Itu adalah hal kegiatan yang sifatnya banyak mengundang atau bermanfaat bagi masyarakat yang di bawah terutama. Nah, kalau untuk di level tertingginya adalah kita bisa setarakan negara di dunia bahwa Indonesia bisa melaksanakan kegiatan Formula E yang pertama kali ada di Indonesia. Ini harusnya kebanggaan kita bersama, bukan kebanggaan kepada kelompok atau perorangan, tapi kebanggaannya, benderanya kita dihadapan di negara internasional. Baik, jadi jika bicara tentang Indonesia, harusnya tadi ya potensi-potensi yang tidak hanya APBD DKI Jakarta itu bisa diraih. Tapi bagaimana jika memang sponsornya sangat sedikit, Bang Saroni? Sponsor sebenarnya ada. Kalau tadi Pak Gilbert mungkin, Pak Gilbert karena dalam bukses pengawasan wajib mengetahui dalam pekerjaan para mitranya itu benar. Tapi kalau sampai detik ini saya berharap bukan memelas, tapi permohonan luar biasa. Karena ini adalah event internasional. Saya sangat berharap corporate country ikut serta dalam perhelatan ini. Itu permintaan saya. Saya tidak memikirkan hal yang lain. Saya ingin bawa BUMN ikutan terlibat seperti kegiatan motorsport internasional yang lain. Misalnya contoh, waktu di WSBK ada kegiatan WSBK. Itu kan perhelatan yang luar biasa. Nama Indonesia yang hebat, bukannya nama perorangan atau kelompok. Tapi nama Indonesia yang luar biasa. MotoGP begitu hebatnya, Bang. Bedanya, MotoGP adalah motorsport yang udah puluhan tahun. Formula E ini adalah formula E untuk mengadepankan kegiatan modernisasi udara, green zone. Yang sudah disepakati oleh pemimpin dunia di Paris. Nah ini kita suka nggak suka, ke depan akan menghadapi situasi dengan metode cara dengan go green tersebut. Nah inilah permulaan awal di mana ke depan bisa saja formula awalnya akan berganti kepada formula elektrik. Ya inilah satu wujud bahwa kita pentingnya dengan negara besar kita 270 juta, kita mampu melaksanakan kegiatan ini, tidak semua negara bisa melakukan hal serupa apa yang kita lakukan pada 4 Juni mendatang. Baik, jadi kalau ada suara-suara dari kebon siri yang mengatakan bayang-bayang nombok, itu bisa dijawab ya? Sebenarnya bukan bayang kebon siri, DPRD, yaitu Pak Bilbo dan teman-teman. Punya hak, fungsi, dan pengawasan yang sama. Tidak disalahkan. Karena mereka pengen memiliki pengjawaban para mitranya. Nah inilah wujud bahwa penjelasan-penjelasan yang sedikit demi sedikit, kita sampaikan bahwa branding negara adalah tidak ada limitnya. Tapi, pertanggung jawaban yang dilakukan oleh PENGPROF dan BUMD-nya harus ditanggung jawabkan kepada PENGPROF pada DPRD, DKI. Demikian. Baik, ini karena ini juga perhelatan akbar, siapa saja sebetulnya tamu PPIP yang akan hadir nanti tanggal 4 Juni itu, Bang? Tamu PPIP semua kita undang. Baik Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, Kepala Lembaga Negara, DPRD juga kita undang pimpinan dan para Ketua Fraksi, DPRD, DKI misalnya. Dan para, misalnya, Kejaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, semua kita undang. Tidak kita pilih-pilih, semua kita undang dengan perhelatan yang ada. Untuk Presiden, apakah confirm untuk datang? Saat ini belum confirm karena kita menunggu beliau untuk keputusan beliau ada kesibukan di luar negeri atau di dalam negeri. Kita tunggu beliau nanti. Baik, Pak Presiden Jokowi-Dodo sempat memantau secara langsung bagaimana kondisi sirkuit. Apakah ada acara pertemuan dari Panitia bersama dengan Presiden? Tidak ada. Waktu itu pada saat pertemuan langsung kepada Pak Gubernur DKI Menyampaikan, beliau hanya melihat karena waktu itu belum ada pembangunan sama sekali tentang dibangunnya Grandstand. Tapi sekarang mungkin beliau sudah bisa dapat laporan dari para staffnya bahwa tahapan saat ini sudah terbentuk pembangunan Grandstand dan semua pendukung daripada kegiatan Formula E tersebut. Mudah-mudahan beliau mendapatkan laporan langsung dari staffnya. Baik, saya ingin ke Bang Gilbert dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Sahroni. Apa hal lain yang bisa disampaikan oleh DPRD? Apakah nanti fraksi PD Perjuangan akan nonton nggak Bang? Saya mesti luruskan dulu karena agak berlebihan tadi statement dari Perindo tadi. Kita tidak akan mencampuri Mandalika. Anda mesti mengerti bagaimana mengelola negara. Anda kan ada di partai politik. BPRD DKI hanya mengurusi DKI. GP Mandalika tidak ada di DKI. Jadi kalau Anda menyatakan itu menandakan Anda sendiri nggak mengerti zona yang harus kita bicarakan. Yang kedua, kita tidak pernah berniat untuk merusak perhelatan ini. Malah kita berharap sukses kok. Baru kemudian kita berharap ada keuntungan yang lumayan. Bukan keuntungan, pemasukan yang lumayan. Sehingga kerugian itu tidak terlalu besar. Karena kita taksir, berhitungan saya kan 700 miliar. Sehingga kalau pemasukannya lumayan, maka kita kemudian melihat uang yang bisa kita gunakan untuk membangun DKI ini akan ada. Karena kita berharap ada pemasukan. Bahwa kemudian ini dinyatakan membawa dampak ke Jakarta. Saya tidak mengerti bagaimana perindu membaca Formula E ini membawa dampak ke Jakarta. Karena bukan Formula E yang mempopulerkan Jakarta. Tetapi Jakarta lebih dikenal dari Formula E. Jadi Formula E ini numpang populer. Seperti Jakarta menggunakan APBD, uang rakyat. Sebentar, saya harus luruskan. Jangan kemudian yang lain bicara banyak. Saya nggak gitu. Kalau kemudian ini dinyatakan Green Racing, bagaimana Anda bisa menyatakan ini Green Racing hanya 45 menit menjadi Green? Karena yang terjadi adalah penebangan di Monas yang berdampak puluhan tahun. Jadi mesti melihatnya itu komprehensif. Jangan melihat mana yang kita suka. Bahwa kemudian ini dinyatakan menghujat. Siapa yang menghujat Formula E? Kalau kemudian DPRG mengkritik memang itu tugas kita. Kenapa berdiri di partai politik kalau tidak berani bersikap? Nah, kemudian sebentar. Kenapa kemudian bahwa ini dinyatakan seakan-akan kita berharap ini gagal sama sekali. Harapannya adalah sukses begitu ya? Sama-sama ini semuanya sebetulnya yang duduk di malam hari ini sukses. Tapi dalam perspektif masing-masing sepertinya. Jangan kemudian mengkritikan yang kita berikan. Yang keku jahatan itu terlalu picik itu. Baik. Bang Gilbet akan nonton? Ya, kita harus melihat waktu dulu. Karena saya sendiri masih ada rapat dengan BUMD hari Rabu. Dan kemudian banyak sekali acara. Karena DKI baru pertama kali dalam adanya DKI melakukan pra-RKPD. Jadi kita sekarang sedang sibuk betul membahas itu. Baik. Sekalipun tadi menurut Bang Saroni sudah diundang gak? Semua anggota DPRD ya? Iya, belum tentu ada itu. Baik. Tadi katanya kan hanya ketua sama ketua Prat. Iya. Bang Effendi silahkan. Ada yang ingin dikomentarin dari yang tadi sampaikan Bang Gilbert. Saya tidak menuduh BUMD Gilbert. Kenapa yang... Saya menyatakan di Mandalika pun event berjalan banyak kritikan. Kalau di Mandalika pasti ada aja politik yang ikut masuk di situ. Begitu juga dengan yang di Jakarta. Makanya saya bilang gimmick-gimmick politik itu ya kita tutup dulu. Ini ada pagelaran di depan yang harus kita sukseskan. Tapi jangan katakan kenapa kami tidak kritik GP Mandalika. Itu bukan wilayah kerja kami. Iya, tapi kan Anda juga punya ini di parlemen DPRD. Tidak ada juga. Ya silahkan ngomong ke mereka. Saya tugas lain di DKI. Iya, saya kasih contoh ke Anda bahwa event-event seperti ini. Kalau dia di Mandalika berarti nanti yang... Iya, kalau mereka tidak mau kritik bukan urusan saya, Bung. Oke, oke. Tapi saya ingin meluruskan pemikiran Bung Gilbert yang dia menghitung event ini hanya berdasarkan tiketnya berapa, sponsornya berapa. Saya menghitung perugian yang terjadi sepanik tiket. Bung, Anda dengar saya dulu. Saya kan tidak motong pembicaraan Anda tadi. Bung boleh cek pagelaran Piala Dunia Sepak Bola, Olimpiade. Itu tidak ada yang untung, event Formula 1. Bahkan MotoGP itu tidak ada untungnya. Rugi, bos. Saya turuskan ini. Rugi, bos. Saya turuskan. Jadi, yang dia ambil keuntungannya ada apa? Event ini terselenggaran dengan baik di Indonesia menunjukkan kampanye. Satu, kampanye ekonomi Indonesia tumbuh pesat setelah pasca pandemi. Ini juga menjadi kampanye seperti yang kata Bung Saroni tadi, Go Green kita muncul. Karena sebentar lagi memang balapan Formula E ini akan menjadi balapan masa depan. Saya rasa Bung Gilbert ini kurang memahami event olahraga. Jadi, tahu Pak, Demb, Bung pelajari lagi event-event olahraga itu tidak ada yang untung, bos. Tiketing, sponsor pun tidak nutup. Dan ini proyeksi keuntungannya bukan 1-2 tahun. Tapi ke depannya, Jakarta akan diingat. Oh, ini pernah nilenggarakan Formula E. Udahlah, kita nggak usah bergimik-gimik politik. Bagi kami, saya tidak mengatasnamakan Perindo juga. Saya mengatasnamakan sebagai anak Jakarta. Saya senang. Bahwa pada tanggal 4 Juni nanti, Jakarta akan dikunjungi begitu banyak orang. Apakah Anda tidak menghitung? Bagaimana okupasi hotel di saat itu? Bagaimana pembalap-pembalap yang memiliki jutaan follower akan memposting gambarnya ke seluruh dunia? Itu promosi pariwisata yang paling luar biasa yang bisa kita dapat, Bung. Baik. Jadi tidak hanya hitung-hitungan uang begitu kira-kira seperti itu. Karena Bung Gilbert terjebak di situ. Saya mau luruskan kalau ada waktu. Baik. Nanti kita akan luruskan itu di segmen berikutnya. Tapi sebelum kita break, saya ingin minta silakan untuk Bang Sahroni. Karena tidak bisa lama kabarnya. Bang Sahroni, ini sudah di depan mata. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk warga Indonesia tentu saja? Jakarta dan Indonesia, inilah pesta yang bisa dilihat di dunia. Sebanyak 140 negara menonton event Formula E Indonesia. Baik. Kita nanti akan saksikan bersama-sama dan kesuksesan pelaksanaan adalah kesuksesan untuk semuanya ya. Termasuk juga kesuksesan Bang Gilbert dan kawan-kawan nanti ya. Baik. Bang Sahroni, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Gilbert, ditahan dulu. Kita akan sambung usaha jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Tetap di MNC News Prime. Terima kasih. Terima kasih.